Komika Babi Chabita meninggal dunia pada selasa 9 April 2024. Kabar duka diungkapkan oleh rekan seprofesinya, Okirenga, melalui Instagram. Telah meninggal anak, adik, suami, ayah kami, pria prayoga beratama bin Irsyad Tanjung, yakni Babi Chabita. Hari ini 9 April 2024, pukul 6 lewat 38 menit waktu Indonesia bagian Maret, di rumah sakit Mayapadan, Lembagbulus, Jakarta Selatan. Isi tulisan di foto yang diungkap, Okirenga, di akunnya. Babi Chabita diketahui meninggalkan seorang istri dan dua anak. Babi Chabita dilahirkan di Bedan pada 5 Juni 1989. Dia merupakan juara stand-up komedi Indonesia Gopas TV musim ketiga di tahun 2012. Sebelum menghempuskan nafas yang terakhir, Babi Chabita ternyata sempat menuliskan permohonan maaf di akun Instagram resminya pada suatu Maret 2024 silam. Pemilik nama asli pria Prayoga Pratama ini, meminta maaf jelang memasuki bulan Ramadan. Assalamualaikum. Di hari Jumat yang pagi ini, dan sebentar lagi mau memasuki bulan Ramadan. Aku Babi Chabita atau Yoga ingin meminta maaf kepada semua yang membaca atau netizen apabila aku ada salah. Tulis Babi Chabita seperti dikutip Sri Poko, Selasa 9 April 2024. Mohon maaf jika aku menyakiti hati. Bila ada konten aku yang menyinggong, kurang berkenan di hati, memberi dampak negatif. Atau komunikasi yang tidak baik lewat DM, aku mohon maaf dengan telus dan semoga kalian bisa memaafkan. Thank you very much. Pungkas Babi Chabita. Sotak perbohonan maaf yang diutarakan Babi Chabita itu langsung bajir ucapan duga. Apalagi tak sedikit yang menduga pelawak muda tanah air itu seolah sudah memiliki firasat jika akan berpulang.